yang sudah mendapatkan juara umum kita, kemudian juga saya apresiasi ke tim komandonya Bu Cawul, yang kemarin, yang Pario, yang Bu Sasti, yang Bu Wita ya, dan teman-teman kreasinya gitu, yang telah mendukung pelaksanaan podcast, podcast Pak Gubernur dengan Pak Menteri, kasih applause dulu nih buat teman-teman sekarang sedang ini, apa, proses, jadi terima kasih nih ke tim podcast. Oke, kemudian juga berikutnya terkait dengan tim dari budaya, ya Pak Widi nih, kasih pause lagi nih, buat teman-teman ini yang sudah men-support juga, ya, terutama untuk Bandrosnya, ya, untuk Bandros, ya Bandros kita melibatkan, nanti Widi tolong, kalau bisa kita zoom meeting dengan Kabupaten Kota, bikin sebuah inovasi, ya, ke Kabupaten Kota, ya, saya punya mitra, ya, Bunda Neneng ini ngeluh terus, ya, Bu Lusi nih, Bunda Neneng ini ngeluh terus karena Bandrosnya ngejalan, coba ada kreativitas, kerjasama dengan ekonomi kreatif, ya, dengan seniman, dioptimalkan, terus mensosialisasikan tentang vaksin, mensosialisasikan tentang edukasi COVID, ya, bisa nguriling-nguriling, tak, nguling Bandung, gitu kan, ngebank, gitu kan, kan bisa, gitu ya, nah, cari sponsor, gitu, dan lain sebagainya, ya, ini kan sebuah inovasi dan kolaborasi, saya pikir, ya, kemarin saya kan ngobrol-ngobrol dengan Pak Widi dan Pak Andri, ya, dadakan, dengan para seniman, ya, udahlah, pakai Bandros aja, setuju, ya, ini akan diapresiasi kemenangan oleh Pak Gubernur, di state juga oleh Pak Gubernur, ini Bandros, hasil karya beliau sudah bisa dimanematkan, gitu kan, nah, ini wayanglah bisa kemen, jangan ngangkut dulu orang, gitu kan, ya, hiburan lah, gitu, nah, saya pikir ini kan sesuatu yang bagus, ya, kita punya 34 Bandros, setahu saya 34 tambah 13, ya, 13 saya, waktu itu, pengadaannya, ya, disebar, kemudian juga 34, tapi kan ada, tuh, di Kabupaten Kota, nah, nanti kita zoom aja, tuh, dengan kadis para wisatanya, cuma bikin lah, kreasi, ya, di Cirebon, di mana, jadi, atau, kugulen, ya, benar, kemudian, kemudian, ya, sudah lah, gitu ya, mulai kekait, gitu kan, jadi, saya minta tolong nanti Pak Widi kita acarakan, bertemu dengan, zoom dengan Kabupaten Kota. Kemudian juga, eh, berikutnya adalah dana yang harus segera dicairkan, ya, terutama di pemasaran dan di budaya, ya, dana pemulihan ekonomi. Segera nih, Bu Chawul, ya, dengan Pak Herman, kira-kira apa yang harus kita lakukan, dan tim, ya, SK Tim harus hari ini sudah bisa ditandatangani oleh saya, ya, untuk yang 2 miliar yang pemasaran. Kemudian juga, kalau perlu SKM budaya, kalau ini, ya, tanggal dan sebagainya, saya minta kita tertip administrasi tolong, ya, tertip administrasi dilakukan oleh Gusurya Bantu, ya, kita bikin jadwal secara keseluruhan, ya, nanti tolong, Gusurya tolong dipastikan, gitu ya. Untuk dana pemulihan ekonomi, ya, harus segera dicairkan. Ya, yang perlu berkoordinasi dengan yang lainnya, nanti tolong, Pak Sekretaris, dikoordinasikan, ya, dengan subdivisi lainnya. Kemudian juga, kita doakan, ya, Bawah Jawa Barat, ya, apa, mewakili dari 50 desa wisata, nanti tolong, Pak Aris, ya, desa wisata ini mudah-mudahan, ya, kita masuk 50 besar, ada 7 desa wisata rencananya yang akan masuk. Dengan klasifikasi embryo berkembang dan maju dan satu mandiri, nanti. Nah, ini juga poin menurut saya, kita persembahkan di masa pandemi COVID, ya, bahwa Jawa Barat mampu untuk meng-create tempat wisata dengan pendekatan desa. Nah, ini tolong, ya, dikawal oleh Pak Aris. Kemudian juga, kita akan melakukan kunjungan dalam penyempurnaan pembuatan perda desa wisata. Jadi, Pak Aris, tolong nanti wakili saya keliling, ya, kalau bisa di Garut kapan saya menggabung? Saya ke Garut saja nanti, ya, jadi Garut saja, ya. Nanti tolong, ya, dan Pangandaran, hari ini ke Pangandaran, kan? Ya, jadi Pangandaran, ya, kita akan majukan, dan kemudian juga tolong nanti, eh, Pak Sekretaris, ya, segera bertemu dengan BUMD, ya, karena saya dengar bahwa, Pak Widih, eh, bidang udara, balik udara itu kan bubar. Nah, saya pikir ini harus ditangkap, ya, kita punya Nusawiru yang saya bangun, Nusawiru, ya. Nah, kenapa nggak bisa dikelola oleh BUMD? Nah, nanti kita kembangkan runway-nya. Karena runway-nya ada 1.400, idealnya 1.800. Berarti sudah bisa mendarat ATR 72. Sebetulnya bisa juga, hingga sekarang kemarin kendala dengan ATC. air traffic control. Sekarang sudah, berarti bisa dia mendarat, gitu. Ya, nah, saya inginkan dikembangkan, ya, untuk men-trigger pengandaran, ini Pak Rio juga, nih, ya, kalau Pak Rio ada di sini, tolong, ya, saya sudah survei ke desa Batu Karas, yang mangrove, itu segera. Dulu operasi kita yang akan kita kelola. coba lah, kita punya mainan di sana. Ya, nanti saya kenalin dengan Pangdam, karena Pangdam Tiga Seriwangi yang baru adalah orang pengandaran. Dia mau support habis untuk pengandaran, terutama untuk kewisata. Ya, jadi, SDM-nya tolong, di sini Ibu Sandra, coba lihat Sandra. coba senyum belak, tuh. Di kolom meja WMT, gitu. Ya, bukan senyum halus, gitu. Ya, pagi-pagi yang tersenyum. Coba Bu Sasti senyum dulu, dong. Coba senyum dulu. Bu Yaki, coba dulu buka maskernya, siapa yang lihat senyumnya. Pak Maluk sudah bekerja, gitu. Ini, coba buka maskernya. Ini, wih, kali tutup, sih. Mana Dini? WTD, buka maskernya. Coba lihat. Wah, kan halus gelis, gitu kan. Itu, mana lagi nih? Liga, udah. Mana yang ada? Sium, mana? Sium. Itu, supaya. Bukus pol. Tunggu deket-deket, tetap bahaya. Coba buka maskernya. Bukus pol, yang kopiak. Bukus pol. Bukus pol. Saya juga, supaya masuk kukupol. Udah. Oke, ya. Jadi, tolong nanti ya, desa wisata, kalau dikawal oleh Pak Aris, ya. Kemudian juga, saya mungkin gabung nanti di Garut, atau di mana, tolong dijadwalin Pak Aris, ya. Saya akan bergabung, biar ketemu DPRD-nya, lah. Ya. Bisa mah dioleh-olehan, gitu kan. Ya. Jadi Dewannya biar segera kasih oleh-oleh. Kasih aja di Garut, ke rumah malam, burayot, gitu kan. Beli satruk, gitu, Riz. Itu kan, dikirim, gitu kan. Itu. Di pengadaran air naon, konye, beresatruk, gitu kan. Dari kan kehutanan, beresatruk, konye, WKB, itu bisa mulas ngerudang, gitu ya. Gitu. Kasihlah yang khas-has, gitu ya. Kemudian juga, terkait dengan rencana kunjungan inspektoran. Jadi tolong nanti dikawal yang liatnya askertaris, Busurya, dan Okti, ya. Nanti tolong difasilitasi, teman-teman diajak bicara, inspektoratnya, karena kita, ya, semua padatnya nih, para kabib, ya, akan menyiapkan semuanya, gitu ya, untuk satu minggu ke depan. Terutama, kita masih seruan vaksin. Nanti diganti. ya, karena di sedang Pusnip, Puseka, Pusnikap, itu berakhir besok, Seskoau berakhir hari Rabu. Jadi tolong dipantau, saya juga akan ke Seskoau hari ini, kalau nggak besok, kita akan lihat apa kekurangan, evaluasi, dan lain sebagainya. Karena kita akan persiapkan nanti, kita akan di tempat wisata. Mungkin hari ini undang saja Bu Heni, sore atau apa, Pak Sekretaris, kita persiapkan di tempat wisata. Ini yang sebuah pasif. Kemudian juga, berikutnya adalah teman-teman, harus membuat video tentang apa ini, kinerja ya, untuk kampanyekan kinerja. Jadi kan kita kampanyekan kinerja itu, kita harus terukur, bukan hanya selfie-selfie, kiki-kiki, nge-sulis lah, nyonya orang butuh ya, tak. Itu kan. Ya, harap uptake gitu kan. Jadi, kampanye kinerja itu, ya, bukan nanti ukurannya video, terus selfie, kayak gitu ya. Anda bekerja ya, memang betul-betul. Jadi kampanye kinerja itu kan kita memotivasi teman-teman untuk bekerja. tapi tolong, kinerjanya harus dapat gitu ya, harus punya ukuran gitu ya. Jadi jangan sampai sekarang cuma memvideokan, udah gitu selesai, terus berikutnya ya, sudah, tepuk-tepuk aja. Jangan gitu ya. Kinerja itu harus melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tadi, kinerja diawali oleh disiplin. Jangan sekarang ada video bukti eviden, kayak gitu. Tapi, tidak melekat di hati. Namanya orang yang mendapatkan seseorang, kan harus melekat di hati. Itulah ukurannya. Kalau sekarang kita bekerja, cuma ingin kapal-kapal di video kerja, tapi tidak melekat di hati, tidak merasa memiliki dengan dunia ASN, dengan dunia yang ada di disparbon, ya saya pikir pasti nggak akan enjoy. Gitu. Ya. Jadi harus enjoy. Harus menikmati. Mau kemanapun, rotasi, mutasi, kayak agung nih. Agung struktural, tidak fungsional. Dia nanya ke saya dulu. Agung kenapa gini? Saya inginnya begini, Pak. Begini, begini. Sudah, dia punya punya penentuan dalam kehidupan dia. Gitu. Agung. Anggut. Agung, buka. Mas Kerna. Gitu. Nah. Gitu. Ya, bilang ke saya, gitu ya. Padahal sebut cari kanan way. Tapi kenang-kenang. Minta maaf ya, Pak Agung. Saya hanya membina saja. Gitu ya. Bukan cari kanan. Nyaan seperti itu. Nah. Gitu. Jadi dia menentukan. Gitu kan. Langsung. Pak, saya begini. Saya udah ngobrol sama ibu saya. Saya ngobrol sama ini. Saya masuknya di sini saja, Pak. Gitu kan. Saya mau berkarya di sini. Ya sudah. Gitu. Itulah penentuan. Gitu kan. Nah sekarang kalau kita sudah ada di rel. Jadi kepala seksi. Jadi kepala bidang. Ya sudah. Penentuan ada di situ. Dengan seluruh resiko dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi rotasi-rotasi dalam kehidupan saya. Di bagi saya itu hal biasa. Gak perlu dipikirin. Kalau dipikirin terus. Sudah. Saya kemana. Saya promosi. Ya kan lagi kerja. Makanya sekarang sudah ada. Video itu evident. Alat. Ya tapi. Kebangkitan kita itu diawali dengan hati kita. Dorongan dari hati kita. Ya turun dengan sebuah pergerakan. Ya gitu. Kalau sekarang gak dari hati. Dari kolunya. Ya mungkin gak akan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Ya. Jadi tolong. Kucinya. Dari AISM disiplin. Ketal. 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 Ada pemampuan. Ada penelihatan dan lain sebagainya. Ada hubungan dan lain sebagainya. Itu penunjang. Jadi disiplin dulu. Gitu. Mungkin nanti kalau sudah ada COVID. Kemarin kita dengan Aili ya. Kita sudah. Bergandengan tangan dengan Aili. Tolong. Umbara. Tolong. Mana si Umbara. Nah. Tolong. Aili. Bisa gak dikerjasamakan. Lu aja ngomong. Saya gak punya duit. Gak ada anggarannya. Tapi saya ingin membangkitkan. Anda bisa gak memotivasi. Apabila nanti terbentuk sebuah SDM di satu tempat. Desa wisata. Dan terbentuk. Bumdes dan lain sebagainya. Anda ambil dari situ. Jadi kita bisa disebutnya menggandaikan masa depan desa. Diangkat di branding. Aili. Aili. Itu SDM dan lain sebagainya. Nah. Anda ambil dari sebuah keuntungan nanti. Bayar ke dongeng. Bisa gak? Kan orang-orang gak bisa gak dongeng. Bayar aku dongeng gitu. Bisa gak. Kepunuh-kepun duit. Kepunuh dongeng gitu kan. Bitu. Coba diajak bicara. Kalau dia ada. Ambil. Ambil satu. Kita berdayakan dari mulai SDM. Dari potensi dan sebagainya. Jadi ada contoh. Di satu mana. Kita tinggal nanti ATM. Nah kalau ada. Berarti ini sudah bisa separahnya. Nah. Berarti kan. Yang lain akan mengikuti. Misalkan Chin Unok. Desa yang di Garut. Yang kemarin dibantu oleh Pak Gubernur. Dilihat lagi. Diangkat. Di branding. Segala macam. Semuanya. Sistem masuk. Digital masuk. Dan sebagainya. Udah ATM. Gak. Coba bikin. Gak. Gak. Haris. Nah nanti kita replikat. Oh ini loh. Nah nanti tinggal sponsor masuk. Ely masuk. Nah bayarnya dari mana? Ya dari keuntungan nanti. Itu. Bisa kan jika gitu. Masalah kita tanya. Jaminannya apa? Bila aja. Anda pensiun kapan? Ya. Misalkan. 20 tahun lagi pensiun saya. Yaudah. Jaminannya selama 20 tahun ya. Jaminannya saya 20 tahun. Kebanyalah. Dijual. Ya. Gitu. Ya nanti Aries. Tinggal berapa tahun lagi. Jaminannya ya pensiun saya. Gitu. Jika saya. Wih. Ngebangun bandara Kertajati. Ditanya aku. Bang Sariah. Jateng. Bang Jateng. Jaminannya apa? Pada ini. Ya saya masih lama. Wih. Itu pensiun. 15 tahun. Jaminannya saya. Kemal kemana-mana. Itu. Berencuk saya. Akhirnya di beli. Sariah. Nah. Kita juga gitu aja. Ya. Jadi. Sekali lagi. Tingkatkan disiplin Anda. Saya inginkan. Jumlah yang apel. Nanti makin banyak lagi. Ya. Jangan telat-telat. Ya. Masuk-masuknya. Apalagi sekarang. Work from home. Ya. 75 persen. Work from home. Gitu ya. Gitu. Saya minta. Setiap hari Senin. Kita silaturahim. Jadi. Kuncinya. Apel itu silaturahim. Ya. Ya. Jelas pasti disiplin. Silaturahim aja. Gere. Masih can mandi. Can naon. Ya kan. Ke kansu. Ya lah. Lewat virtual. Gitu kan. Ereng. Diluhurna. Di bajuan halus. Kehandapan. Pakai cana porok. Ya. Bena naon. Gitu ya. 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 Sama anak-anaknya. Gitu ya. Sama istrinya. Terus pakai celana pondok. Luntan pulinti. Ya naon gitu ya. Nah. Istrina. Terus ngeritanya. Suaminan. Naon. Senitigawena. Itulah mencerminkan nanti. Jadi gak akan lihat. Pasti anak itu akan lihat. Oh. Beningan gil. Nah. Pastinya gitu. Ditiulah. Jadi kita kasih lihat. Mesti lihat. Ya. Di kehidupan kita sehari-hari. Siklus kita ya begitu. Kemudian enak. Diting di rumah. Gitu. Ya. Pakainya ya. Bentar. Gitu kan. Yang mau teka buruk. Ya. Gitu aja. Cuma pakai masker wumpul. Gitu kan. Gitu. Gitu. Nah naon. Pakai masker wumpul. Gitu ya. Nah naon. Nah naon. Pakai sarung. Rek naon. Terserah. Tapi saya minta. Minggu depan. Harus makin banyak lagi. Jadi terus kita harus makin banyak lagi. Jangan sampai terlampat maksudnya. Jadi pagi-pagi nanti tolong pas kertaris dibuka jam berapa. Ya. Jadi sekali lagi. Saya apresiasi kepada tim yang pertama pas kertaris Turandil. Kemudian juga tim Orkes. Ya. Kemudian juga tim Budaya. Ya. Dan kemudian juga tim Desa Wisata. Ya. Gitu. Yang kita sudah naik. Ada tujuh. Yang delapan mungkin masuk di lima puluh besar. Sekali lagi saya apresiasi kepada teman-teman. Yang paling penting semuanya diberikan kesehatan. Nanti terakhir diutungan doa. Lepas kertaris. Yang belum hadir. Kita doakan supaya panjang langkahnya. Dan kemudian juga yang belum bisa bergabung. Sakit. Kita doakan semoga segera bergabung. Ya. Nanti kita doakan buat Bu Febi, Pak Anas. Dan mungkin yang saya lihat sama Bu Febi dan Pak Anas. Dan juga yang lainnya. Gitu ya. Nanti keluarga Bu Cawul ya. Mudah-mudahan semuanya negatif. Gitu ya. Kita doakan. Semuanya di keluarga masing-masingnya juga. Yang misalkan yang tidak terditek dengan saya. Itu segera diberikan pulih. Berikan kesehatan untuk bisa beraktifitas kembali. Itu saja mungkin beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Kita akan melakukan aktivitas. Saya mungkin nanti akan panggil beberapa. Kalau para kabin dari sini kita rapim sedikit. Untuk persiapan. Bahwa persiapan. Bahwa kita dari level 3 mungkin bisa ke level 2. Berarti semua tempat wisata sudah bisa dibuka. Ya. Kemarin Pak Gubernur menyatakan seperti itu. Bertahap. Dan dilakukan perizinannya. Perizinannya. Atau izin dan sebagainya oleh Kabupaten. Yang terakhir ini saya takut lupa. Bu Lusi. Karena sekarang izin dan sebagainya. Ada dikret oleh provinsi. Yang hotel. Yang bintang dan sebagainya. Ya ada berapa. Wah EW Sia Dudi. Gitu. Kudulau padahal ini. Jadi tolong. Gak boleh lebih dari 5 hari. Ya semua perizinan dan yang sebagainya. Ya pasti akan bekerja terus. Ya wayang nak. Kalau kurang orang kasih tim. Ya Bulu Sik. Kasih tim. Gak usah harus ibu M saja. Ya kasih tim. Minimal internal. Bukiki. Payana. Supaya tahu juga. Ya. Gitu. Kalau kurang dari sekretariat. Kalau kurang kasih Kuspo. Gitu kan. Bisa dia kan. En high gitu kan. Atau apa gitu ya. Bisa dia dilibatkan. Pak Aset juga bisa. Karena dulu. Dia yang bikin. Apa. Bintang untuk trans. Trans itu kan bintang 5 plus. Atau bintang 4 plus. Gitu kan. Kalau masalah bintang 4 ya. Bintang 5. Bintang 5 plus. Itu juga dari. Dinas pariwisata. Sekarang. Kalau kita ada tugas-tugas. Saya pikir. Ujinya adalah sehat dan disipir. Itu saja mungkin. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi. Terima kasih kepada. Kehadiran rekan-rekan. Biar Zoom. Meeting. Mudah-mudahan. Kedepan. Bisa bergabung. Diperbanyak. Ya. Dan kemudian juga. Kira-kira kita. Maki mata pagi. Sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya memaaf. Wabarakatuh. 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 Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa dari pas ketat. Baik rekan-rekan semuanya. Mari kita sejenat. Memendukan kepala masing-masing. Di jepat masing-masing. Untuk kepertahan. Kita semua menghadapi. Pekerjaan. Tugas di minggu ini. Dan izinkan. Mungkin saya memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil-akhirati hasanah. Wa kina azabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipotong dulu. Dipotong dulu. Ini bisa di-capture.